Sari-sari baru minum bir Minum bir di Rutsmah halal Lebih halal dari sabu Dan thank you banget untuk cewek-cewek yang berkerudung disini Tapi lu asik banget Kita ketemu di neraka Fak Habib Rizik Sari-sari baru minum bir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perpincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai seorang komika Yang ini menghina terhadap Habib Rizik Siap Ini kejadian yang luar biasa teman-teman Karena seorang komika ini biasanya akan menghibur para penonton Tanpa sebuah hinaan Tetapi yang terjadi ini menghibur penonton Tetapi ini menghina Habib Rizik Siap Dengan kata-kata yang saya pikir tidak pantas di ucapkan oleh seorang komika Nah kalau kita melihat teman-teman Tayangan video tadi memperlihatkan Ini MC Dhani mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas Di antaranya bahwa minum bir ini halal daripada minum sabu Kemudian dia juga berterima kasih kepada perempuan-perempuan yang ada di sana Perempuan-perempuan yang berhijab, yang bergerudung Sampai jumpa di neraka Kemudian kalimat yang terakhir yang sangat menghina adalah Pernyataan kepada Habib Rizik Siap Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait penghinaan MC Dhani kepada Habib Rizik Siap Dan tentunya ini saya pikir tidak bisa ditoleransi apa yang disampaikan oleh MC Dhani Karena beliau seorang public figure Seorang komika yang seharusnya menghibur banyak orang Penonton ini ujungnya ini malah menghina seorang ulama Ini sesuatu yang sangat disayangkan apa yang disampaikan oleh MC Dhani Nah teman-teman kita akan baca beritanya terkait MC Dhani Kita ambil berita teman-teman dari CNN Indonesia Kronologi komika MC Dhani dinilai hujat Habib Rizik Siap Komika MC Dhani dikecam karena dinilai menghujat Habib Rizik Siap Kecaman itu muncul setelah video MC Dhani Di sebuah acara viral di media sosial beberapa waktu yang lalu MC Dhani melontarkan sejumlah pernyataan dalam acara itu Minum bir dirut halal lebih halal dari sabu Kata MC Dhani Terima kasih buat perempuan-perempuan yang berkerudung Tapi kalian asik sekali Lanjutnya berarti di acara tersebut ada perempuan-perempuan berkerudung teman-teman Yang mungkin berjoget ria bersama hentakan musik Yang bersama juga dengan MC Dhani Setelah itu ia melontarkan kalimat yang menjadi dasar Permasalahan dan kecaman banyak netizen Kepadanya saat ini F.T.T. Habib Rizik Kata MC Dhani sambil tertawa Berdasarkan video yang telah viral di media sosial itu Setelah melontarkan kalimat tersebut Pemilik nama lengkap Dhani Jaya Wardana Menyadari perbuatannya tersebut Mungkin bisa melanggar hukum Ia pun langsung mengganti topik pembicaraannya Kalau ada polisi gue kenani Ujar MC Dhani Seperti yang dilangsir detik.com Video tersebut kemudian viral Dan menimbulkan kecaman dari netizen Tagar ad tangkap MC Dhani pun Menggemah di Twitter Sejak beberapa waktu yang lalu Terpisah pengacara eks pentolan FPI F.T. Habib Rizik siap Sugito Atmo Prawiro mengatakan Pianya membuka kemungkinan Untuk melaporkan MC Dhani ke polisi Usai video itu beredar viral Ya kemungkinan semacam itu Melaporkan ke polisi Kata Sugito kepada CNN Indonesia.com Minggu 17 Oktober 2021 Sugito mengatakan Pianya akan berkoordinasi Terlebih dahulu dengan F.T. Terkait upaya menempuh jalur hukum tersebut Ia mengatakan Pianya akan mengikuti arahan Habib Rizik soal langkah hukum Terhadap MC Dhani Kami akan berkoordinasi dulu Karena sebagai pihak yang dirugikan Kan Habib Rizik Kita sebagai penasihat hukum Kata dia Sugito menilai pernyataan MC Dhani Tergolong sebagai penghinaan Terhadap ulama Baginya tindakan tersebut Sangat keterlaluan MC Dhani merupakan komika Yang mengawali karirnya Di acara stand up Comedy show Ia sempat memintangi Sejumlah film Di antaranya Marmut Merah Jambu Bajai Bajuri The Movie Kuala Kumal Yowis Ben Dan Bisikan Arwah Mantan Pada 31 Agustus 2019 Ia sempat ditangkap Karena kasus penyalahgunaan narkoba Berarti MC Dhani pernah Berurusan dengan polisi Karena kasus narkoba Tetapi kali ini teman-teman Yang menghiburkan Karena menyangkut Nama Habib Rizik Biasanya ini akan menjadi Persoalan Kalau ini tidak bisa Diselesaikan secara baik Oleh biar MC Dhani Karena itu teman-teman Dalam prosesnya Kita lihat perkembangannya Ternyata MC Dhani Mengakui kesalahannya Dan minta maaf Dia membuat video Di akun twitternya Kemudian dia menyatakan Dan mohon maaf Kepada umat Islam Kepada Ormas Kepada keluarga Besar Habib Rizik Dan beliau ingin bertemu Dengan keluarga Habib Rizik Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca Beritanya Dari Detik News Pernyataan lengkap MC Dhani Minta maaf Usai hina Habib Rizik Komika MC Dhani Meminta maaf Kepada umat Islam Khususnya Kepada ulama Dan keluarga Habib Rizik Permohonan minta maaf Ini disampaikan Setelah videonya Menghina Habib Rizik Viral Video permintaan maaf MC Dhani Diunggah Sikomika Di akun Instagramnya Seperti dilihat Di selasa 19 Oktober 2021 MC Dhani Beristighfar Mengucapkan Sahadat Istighfar lagi Lalu menyampaikan Permohonan maafnya Wow Ini apakah Benar permintaan maaf Seperti ini Teman-teman Apakah dengan Ketulusan hati Tahu hanya Sekedar Acting Atau seperti apa Karena Orang ini kan Tidak tahu Apa yang sebenarnya Dalam Hati Yang disampaikan Oleh MC Dhani Mudah-mudahan ini tulus Yang disampaikan MD Dhani Dan minta maaf Kepada keluarga besar Habib Rizik MC Dhani sadar Ucapannya telah Melukai banyak pihak Dia mengaku Permintaan maafnya Ini tidak cukup Dengan suara Lirih dan bergetar MC Dhani berharap Bisa bertemu dengan Keluarga Habib Rizik Dia ingin meminta maaf Secara langsung Dan untuk keluarga Habib Rizik Saya berharap Bisa bertemu Dengan mereka Meminta maaf Secara langsung Kata Komika MC Dhani Berikut ini Pernyataan lengkap Komika MC Dhani Meminta maaf Usai video Menghina Habib Rizik Viral Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Asyadu Allah Ilahilullah Wa asyadu Anna Muhammadur Rasulullah Asyadu Allah Ilahilullah Wa asyadu Anna Muhammadur Rasulullah Astagfirullah Saya MC Dhani Ingin mengucapkan maaf Sebesar-besarnya Kepada umat muslim Seluruh umat muslim Kepada Ormas-ormas islam Terutama Kepada para ulama Para habaib Dan keluarga besar Habib Rizik Karena atas apa yang saya katakan Saya ucapkan tidak pantas Untuk saya katakan Dan kata maaf pun Sepertinya tak pantas keluar Dari mulut saya Tetapi saya masih jauh Dari kesempurnaan Sebagai orang muslim Sebagai orang islam Saya hanya minta maaf Minta maaf Minta maaf Yang sebesar-besarnya Karena telah menyakiti semuanya Termasuk keluarga saya Teman-teman saya Dan untuk keluarga Habib Rizik Saya berharap bisa bertemu Dengan mereka Meminta maaf secara langsung Sekali lagi Saya minta maaf Sebesar-besarnya Saya lupa diri Saya eforia Eforia di panggung Maafkan saya Maafkan saya Maafkan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini teman-teman Permintaan maaf Yang disampaikan oleh MC Dhani Terkait ucapannya Ketika Dia berjuket di atas panggung Bersama dengan Beberapa Banyak orang tentunya Dan saya sangat sayangkan Teman-teman Kenapa ini kok dilakukan Padahal saat ini kan masih Pandemi virus corona Tetapi itu pun juga Masih dilakukan oleh MC Dhani Bagaimana jadinya Kalau yang melakukan ini adalah Teman-teman muslim Seperti teman-teman Pecinta Ibrisik Lalu Apakah MC Dhani Juga di proses secara hukum Kalau Pertama melakukan Keginaan kepada Ibrisik Yang kedua ini Melakukan joget-joget Euphoria Seperti itu Dan kelihatannya Tidak memakai masker Apakah ini Bagian dari pelanggar Protokol kesehatan Atau tidak Tetapi kita Tinggal menunggu saja Teman-teman Apa yang terjadi Proses selanjutnya Kalau Ibrisik Ini melaporkan Tentu Ini akan menjadi Persoalan baru Bagi MC Dhani Tapi satu sisi Teman-teman Kita melihat MC Dhani sudah Minta maaf Dan kita juga berharap Perminta maaf Ini tulus Dari MC Dhani Dan benar-benar Mengakui kesalahannya Dan setelah itu Tidak akan Mengulangi lagi Inilah yang disebut Dengan taubat Tidak akan Mengulanginya lagi Dan tentunya Harus minta maaf Kepada biak Habib Rizik Karena yang dirugikan Adalah Habib Rizik siap Dengan perkataan Yang disampaikan Oleh MC Dhani Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh